Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys selamat pagi ya karena disini sekarang lagi masih pagi setengah sembilan pagi tepatnya I'm sorry ya bagi banyak kegiatan jadi nggak upload upload cuma akhir-akhir ini banyak temen-temen yang masih bertanya tentang bagaimana bagaimana menjadi seorang masinis atau pegawai KAI atau KCI atau syarat-syaratnya ya perlu nggak sih guys gua bikin kayak semacam pengetahuan lagi kayak gitu kayak bahas-bahas kayak gitu lagi dari awal wah temen-temen tinggalkan pesan di kolom komentar kalau emang perlu nanti saya bahas lagi ya dari awal lagi kayak eh ya menjelaskan kan ada beberapa tahap ya kalau seleksi ya jadi gini ini singkatnya aja ya singkatnya aja untuk jadi seorang pegawai KAI KCI atau ya pegawai KCI ya kalau untuk masinis itu pegawai KAI nah kalau mau jadi masinis KRL atau lokomotif itu nanti dari pihak KAI-nya yang menyarankan apa yang membaginya jadi yang syarat paling pertama itu kita harus menunggu dulu Open Recruitment ya dari link resminya KAI.recruitment.kai.acid kalau bisa dicari di Google kalau mau di KCI pun demikian harus nunggu Open Recruitment dulu nanti di-share kalau emang nanti ada terus setelah itu kamu harus penuhi syaratnya nah syaratnya apa aja nanti akan muncul di situ kalau nanti saya kasih tahu sekarang ini syaratnya beda nanti kalian protes karena notabene syarat itu mutlak dan wajib dipenuhi dan akan muncul pas di Open Recruitment itu biasanya biasanya itu kalau untuk masinis ya biasanya SMA IPA SMK listrik mesin otomotif kayak ada juga yang nanya kemarin kayak teknik kendaraan tingan ya itu termasuk tanya aja sama guru kamu itu masuk dari lem otomotif apa mesin kalau emang itu masuknya dalam kategori mesin ya masuk terus nilai gitu kayak gitu terus kalau abis ada juga yang bilang Kak kalau gigi saya bolong Kak kalau gigi saya kalau emang masalah yang terdapat dalam diri kamu usahakan itu pergi ke ahlinya contoh kalau ya gigi ya dokter gigi nanti kamu akan disalahin dokter gigi untuk ngapain kalau emang bolong bisa ditambah kalau emang kotor kan bisa dibersihin terus biasanya itu ada beberapa tahap seleksi ya dan itu semua tahap harus lulus jadi setiap tahapnya itu menggunakan sistem gugur kayak pertama itu tahap administrasi administrasi awal terus kesehatan awal terus kesehatan awal ada juga wawancara psikotest terus kesehatan akhir nah biasanya tuh untuk ini yang di tengah ini bisa aja mix and match ya tapi kalau untuk kesehatan awal biasanya di akhir emang nah sampai disitu tuh seharusnya udah jelas guys untuk kapannya ya nunggu gue pun disini gak tahu guys gak tahu kapannya karena disini kan saya posisi cuma menginfokan buat temen-temen nanti setelah emang temen-temen penasaran dengan setiap tahapnya atau atau pengen tahu ya hasil dari pengalaman yang saya udah alamin biarkan di kolom komentar kalau emang perlu saya akan bahas pertahapnya kasih semacam ini opini saya karena pernah mengalami opini yang pernah saya alami ini bukan kunci suksesnya kunci sukses semua ada di dalam diri kamu sendiri guys tenang aja tetap semangat ya buat temen-temen jaga kesehatan kalau yang lagi nunggu pengumuman kelulusan ditunggu guys karena lagi masih musim pandemi kayak gini jadi semuanya udah ada protokol kesehatannya dan semuanya udah ada aturannya tinggal tunggu aja tetap semangat gue mau mandi dulu mau kerja mau dinas kita hari ini ke Kampung Bandhan Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati